Intro Berbicara mengenai wanita tercantik di dunia, kira-kira siapakah wanita tercantik di dunia ini? Tentu saja jawaban dari pertanyaan itu tampaknya bisa beragam dan berbeda satu sama lain. Tapi kalau menurut mitologi Yunani, wanita tercantik di dunia adalah Helen dari Troy atau yang juga dikenal dengan nama Helen dari Sparta. Helen merupakan putri dari Zeus dan Lida. Ia punya saudara yang bernama Castor, Pollux, dan Clytemnestra. Sang ratu jelita dari Sparta ini dikenal memiliki kecantikan yang luar biasa. Bahkan Conan ada yang menyebutkan kalau Helen terlahir dari telur. Ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa Helen merupakan putri dari Zeus dan Dewi Nemesis. Ia adalah jelmaan wanita sempurna yang bahkan diinginkan oleh banyak raja di Yunani. Lalu seperti apa kisahnya? Berikut adalah hal-hal mengenai Helen, wanita terindah menurut mitologi Yunani. Helen punya beberapa saudara, salah satunya yang bernama Clytemnestra. Hubungan Helen dan Clytemnestra tak bisa dibilang akur atau baik-baik saja. Helen dikenal dengan kecantikannya yang luar biasa. Hal inilah yang kemudian membuat Clytemnestra tidak suka bila dibandingkan dengannya. Dibanding-bandingkan dengan saudara sendiri, apalagi jika berkaitan dengan kecantikan dan penampilan fisik, pastinya tidak mengenakan ya. Ketika masih muda, Helen diculik oleh Vicious. Saat masih belia, Helen pernah diculik oleh Vicious. Vicious merupakan salah satu pahlawan Athena, dan bersama Peirithos, mereka merasa sebagai putra dewa. Sehingga punya hak untuk memperistri keturunan dewa. Akhirnya, Vicious dan Peirithos berkomplot untuk melakukan aksi penculikan. Vicious menculik Helen, dan Peirithos menculik Persephone. Dengan bantuan Peirithos, Vicious kemudian menuju Sparta dan menculik Helen. Banyak sumber menyebutkan bahwa Helen masih begitu muda saat diculik. Ada yang menyebutkan Helen diculik saat berusia 7 tahun. Ada pula yang menyebutkan Helen diculik saat berusia 10 tahun. Raja dan Pangeran berebut untuk meminang Helen. Saat Helen sudah memasuki usia siap nikah, banyak sekali Pangeran dan Raja yang datang untuk meminangnya. Para Pangeran dan Raja datang dari berbagai penjuru Yunani. Ada yang datang langsung, tapi ada juga yang mengirimkan perwakilan. Demi bisa memikat dan merebut hati Helen, banyak yang membawa hadiah. Untuk menentukan siapa yang akan jadi suami Helen, Tindarius ayah Helen lah yang menentukan. Lalu, Menelaos dari Sparta yang kemudian dipilih untuk menjadi suami Helen. Terjadinya Perang Troia Akibat Kemarahan Menelaos Setelah Helen diperistri Menelaos, terjadi sebuah peristiwa yang kemudian memicu terjadinya perang besar. Seorang Pangeran Troia bernama Paris membawa kabur Helen dari Sparta. Paris dibawa penyamaran misi diplomasi menuju Sparta untuk merebut Helen. Sebelum Helen menengadah untuk melihat kedatangan Paris ke istananya, ia ditembak dengan panah cinta oleh Eros, atau yang juga dikenal dengan nama Cupid. Helen kemudian dimabuk asmara dan jatuh cinta. Sontak hal itu membuat Menelaos marah. Tak terima Helen dibawa kabur Paris, Troia kemudian diserang oleh para Raja Yunani. Hal tersebutlah yang memicu Perang Troia. Perang Troia merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam mitologi Yunani. Kisah ini mungkin hanya mitologi, tapi pada kenyataannya, konflik soal wanita kadang memang menjadi hal yang besar. Sudah banyak contoh seperti itu. Meskipun konteksnya bukan perang antar dua negara, tetapi banyak kejadian estapa yang terjadi lantaran wanita cantik. Namun tentu tidak melulu menyalahkan wanita. Pada cerita sebelumnya, ada tokoh Paris yang sengaja menculik Helen. Terima kasih telah menonton!